Mutiara Hikmah Official Menyikap Hikmah di Balik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ibu Gilang? Dari mana ini Ibu Gilang? Alhamdulillah sehat Saya di Kalimantan Timur Ustazah Masya Allah Barakallahu Fik Saya juga ada teman-teman di Kalimantan Timur Dari kemarin Majlis Sa'lim Timat Zahra ya Zahra ya Insya Allah Baik silahkan Ustazah izin bertanya Begini Saya itu Waktu kejiannya Subhanallah Ustazah Sangat mengunci kesabaran orang tua saya Dan ternyata hal itu juga Saya lihat di anak-anak saya Saya itu melihat Apa ya? Perlakuan mereka itu kayak mirip-mirip Padahal mereka nggak ada yang ngajarin gitu Seperti mereka suka masuk ke bak mandi Atau suka turun dari tangga Sambil perosokan Itu mereka nggak ada yang ngajarin Tapi itu tuh Saya yang kecil seperti itu gitu loh Nah saya mau bertanya Bagaimana cara bertahubat Atas perlakuan-perlakuan saya kecil Supaya anak-anak mau Tidak ikutan Hal-hal yang kurang baiknya gitu Baik Baik Barakallahu fi Jazakillahu khayyat Masya Allah Jazakillahu khayyat Baik Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mensalihkan anak keturunan Ibu Gilang Nur Jannah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesabaran Atas Ujian anak-anak kita ya Masya Allah Ibu yang dimuliakan oleh Allah Pertama Subhanallah Yang harus kita lakukan adalah Mohon maaf dulu ya Minta maaf kepada orang tua Kita katakan kepada orang tua kita Kalau masih ada Ibu Bapak Saya mohon maaf Atas kelakuan saya di waktu kecil ya Mungkin ada sesuatu yang Kurang berkenan ya Karena Waktu kecil Kita belum menyadari Dan saat ini Sekarang saya menyadari Dan Subhanallah ini Hikmahnya yang mungkin Di antara hikmahnya teman-teman Kenapa Allah menjadikan Anak-anak kita itu Persis seperti Kelakuannya Seperti kita di waktu kecil Agar kita itu Lebih menghormati orang tua kita Agar kita lebih banyak Mendoakan orang tua kita Agar kita itu tahu Bahwa subhanallah Perjuangan orang tua kita itu Sedemikian rupa Untuk kita Anak-anaknya Jadi kan kalau misalnya Anak kita itu Subhanallah ya Masya Allah Tabarakan Rahman Aktifnya luar biasa Kemudian kita Dapat cerita tuh Dari ibu kita Atau dari ayah kita Dulu kamu begitu Masya Allah Sehingga Terbesit dalam diri kita Ya Allah Saya aja ngurusin anak saya Ya Allah Gak bisa diam Manjat pohon Manjat ini Manjat ini Ya Allah Bagaimana dulu Orang tuaku ya Ya Allah Dari situ Akhirnya apa Subhanallah di antara hikmahnya Teman-teman Kita akhirnya bisa menghargai Orang tua kita Kita akhirnya bisa mengucapkan Jazakumullahu khair Ayah Jazakillahu khair Ibu Yang telah Mendidikku dari Kecil sampai besar Ya Subhanallah Dan kita banyak-banyak Mendoakan mereka Dengan kebaikan Ya Subhanallah Jadi itu di antara hikmahnya Agar kita tuh tahu Bahwa mereka tuh Sangat sayang kepada kita Ya Sangat-sangat sabar Dalam mendidik kita Ya Subhanallah Dan kita minta kepada Allah Ya kalau demikian Berarti kita Minta kepada Allah Agar Allah salihkan Anak-anak keturunan kita Dan ibu-ibu yang dimuliakan Dalam Allah Ketika anak kita itu Perosotan tangga Ketika anak kita itu Naik Misalnya manjat Ke sebuah Pohon Misalnya Atau Anak-anak kita Aktifnya lebih biasa Itu bukan sesuatu Yang perlu dicelak Sebenarnya Itu adalah normal Normal Dan kita bersyukur nih Harus bersyukur Kalau anak kita bisa aktif Tapi lihatlah Ada Kondisi dimana Ibu-ibu Yang justru Di uji Oleh Allah Subhanallah Anaknya gak bisa apa-apa Anaknya gak bisa loncat Anaknya belum bisa berjalan Anaknya belum bisa berlari Dan mereka berjuang Untuk ke dokter tumbuh kembang anak Ya Subhanallah Dan dokter mengatakan Ibu kalau anak ibu bisa loncat Tolong kabari Dia berdoa kepada Allah Wahai Robku Jadikanlah anakku bisa loncat Wahai Robku Jadikanlah anakku bisa berjalan Allah Jadi yang kedua Yang harus dilakukan oleh Ibu Gilang Adalah Banyak-banyak bersyukur Kepada Allah Subhanallah Atas karunia Yang telah Allah berikan Kepada anak-anak kita Ya dengan Subhanallah Keunikan anak-anak kita Dengan kehebohan Anak-anak kita Kita nikmati bersama Karena itu Subhanallah Teman-teman Hanyalah sebentar Fase itu Tidak akan lama Dan Kalau anak-anak kita Sudah besar Kita akan merindukan Masa-masa Anak-anak kita Heboh di rumah Ya mainan Tidak pernah selesai Masya Allah Kemudian Kita Terus banyak Berdoa kepada Allah Memohon kepada Allah Agar Allah Mensalihkan anak-anak kita Wallahu ta'ala Mutiara hikmah Oficial Menyingkap hikmah Di balik sunnah